Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat pagi Kali ini saya lagi berada di stasiun kereta api Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Sekarang masih jam setengah lima pagi, masih gelap dan dingin di Purwokerto Kayaknya belum pernah ya saya naik kereta sepagi ini dari Purwokerto Hehehe, jadi hari ini saya akan mencoba layanan baru dari kereta api Logawa Yang mulai tanggal 18 September 2024 di upgrade Keretanya pake kereta ekonomi New Generation terbaru dari PT Income Madiun Dimana sebelumnya kereta api Logawa ini melayani dua kelas kereta Yaitu kelas bisnis dan kelas ekonomi Tapi kereta ekonominya masih pake kursi tegak berhadapan yang kapasitasnya 106 penumpang Nah sekarang layanan kereta api Logawa naik kelas Blow up bakal jadi lebih nyaman karena pake kereta yang masih fresh baru keluar dari pabriknya di Madiun Kereta ekonomi New Generation Stylish Steel Oke karena udah mepet sama jadwal keberangkatan kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto Pukul 5 lebih 30 menit Jadi kita langsung boarding masuk aja ke dalam stasiun Biar cepet dan efisien bisa pake layanan best recognition yang tersedia di pintu masuk baru stasiun Purwokerto Nah gimana keseruan mencoba kereta api Logawa yang upgrade makin glow up Pake kereta ekonomi New Generation terbaru Tonton videonya sampai selesai ya Untuk rangkaian kereta api Logawa yang akan saya naiki pada pagi hari ini sudah tersedia di peron jalur 1 stasiun Purwokerto Teman-teman Ini sudah menggunakan rangkaian kereta stainless steel New Generation kelas ekonomi ya Jadi sekarang full kelas ekonomi Kalau sebelumnya kereta api Logawa ini punya 2 layanan kelas Kelas ekonomi dan kelas bisnis Cuman kalau kelas ekonominya itu dulu kursinya masih tegak berhadapan Duduknya 32 seperti kereta api Seri Tanjung, Kahuripan, Air Langga teman-teman Tapi tarifnya sudah bukan kereta subsidi untuk kereta api Logawa ya Dan pertanggal 18 September 2024 kereta api Logawa Di upgrade menggunakan armada sarana kereta ekonomi stainless steel New Generation Yang lebih baru lagi lebih keren banget pokoknya Tampilannya fresh Dan akan jadi lebih nyaman untuk perjalanan dari Purwokerto menuju ke Surabaya ataupun ke Jember Karena perjalanannya juga lumayan lama ya Sekitar 12 jam kalau nggak salah Berangkat dari sini itu nanti jam 5.30 sampai Jembernya sekitar jam 6 sore kalau nggak salah Jadi rangkaiannya sudah tersedia di jalur 1 Cuman penumpangnya kalau saya lihat masih kosong ya Belum begitu rame Tapi saya nggak tahu hari ini tiketnya habis atau nggak Jadi sekarang itu sudah nggak ada kelas bisnisnya Tapi di upgrade menjadi semua rangkanya pakai kelas ekonomi Ekonomi New Generation stainless steel buatan PT INKA teman-teman Ini yang baru masuk di jalur 2 stasiun Purwokerto Sepertinya kereta api parcel ya teman-teman parcel tengah Ini bawah luar dinas kereta eksekutif ada 3 Lumayan panjang nih sepertinya parcelnya Tujuannya ke Kabung Bandan ke arah Jakarta Bawah kereta eksekutif ada 3 Nah di belakangnya ada kereta-kereta kargo warna hijau ya Di sini juga ada proses pergantian masini sepertinya untuk kereta parcelnya teman-teman Nah ini adalah lokomotif dinas kereta api logawa pada pagi hari ini CC20177 berapa tadi ya 07 07 seperti ya teman-teman Ya 13 Dan dihias menggunakan bunga dan ada tulisan kereta api logawa New Generation Keberangkatan pertama dari stasiun Purwokerto menuju ke arah Surabaya Sampai dengan Jember Nanti lokomotif ini cuma sampai Surabaya sepertinya Dan dari Surabaya nanti akan dicopot dan diganti dengan lokomotif lainnya teman-teman Wih cakep banget ada pemandangan gunung selamatnya di belakang Jadi per tanggal 18 hari ini 18 September 2024 Kereta api logawa resmi perdana dari Purwokerto menuju ke arah Jember Menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation full ya semuanya Jadi udah gak ada lagi kelas bisnis Rangkaiannya di belakang saya masih kinclong banget fresh banget Wah keren banget pokoknya Kalau lihat kereta New Gen itu kayak beda gitu dengan kereta-kereta yang lain ya Pintunya menggunakan pintu tombol elektrik ya Pakai tombol jadi otomatis ada sistem gesernya Tinggal pecat aja Jadi udah gak susah-susah lagi buka tutup pintu di kereta Lalu sambungannya juga udah pakai sambungan akordeon Dan yang paling penting adalah Semua kursi di kelas ekonomi Yang New Generation itu sudah searah dengan laju kereta semua teman-teman Jadi udah gak ada lagi kursi yang berhadapan Ataupun kursi yang hadapnya jalan mundur Jadi kalau naik kereta ekonomi New Generation Itu udah gak perlu lagi bingung cari nomor kursi yang searah laju kereta Karena kursinya semua sudah searah laju kereta semua Masih kurang sekitar 8 menit lagi Kereta Apilogawa akan berangkat dari stasiun Purwokerto Dan ini udah mulai cerah ya Cakep banget Di belakang ada pemandangan Gunung Selamet yang Keren sih ternyata kalau pagi-pagi dari Purwokerto naik kereta Jarang banget Dan bahkan kayaknya saya belum pernah naik kereta yang paling pagi dari Purwokerto keberangkatannya teman-teman Tapi emang kalau pas lagi cerah dan Suacanya kayak gini tuh Bisa lihat Gunung Selametnya di belakang stasiun Purwokerto Sambungan antar keretanya ini menggunakan sambungan tipe akordeon Jadi udah kayak rapet banget Gede banget Kedap suara banget teman-teman Jadi udah gak ada rongga-rongga atau bolongannya lagi diantara sambungan kereta Dan kalau hujan gak bakal bocor ya Ini sambungannya tebal banget Jadi kalau dari dalam itu Ya udah kayak sambungan Transjakarta atau KRL Kayak gini tipe sambungan akordeonnya Di pintunya udah pake tombol juga ya di dalam Tinggal pencet aja nanti akan buka tutup sendiri Untuk pintu kabin-kabinnya ini teman-teman Tinggal pres Lalu dia akan buka lalu akan menutup sendiri selama setelah terbuka beberapa detik Untuk kode sarana di kereta ekonomi new generation milik Logawa ini Menggunakan kode sarana K3 Artinya kereta ekonomi 0 artinya tidak berpenggerak Alias kereta ini harus ditarik lokomotif 24 yang berarti tahun 2024 keretanya mulai didinaskan Nomor urutnya 32 Untuk rangkaian kereta ekonomi di kereta nomor 3 ya Dan ini masih belum ada diponya teman-teman Dipo kememilikan keretanya masih belum ditulis Mulai dinasnya juga masih belum ada nih Masih kosong semua Masih polosan Jadi memang bener-bener masih fresh keluar Dari Inka dikirim ke sini Lalu dinas pertama Sinyal jalur 1 sudah semboyan 5 Warna hijau Sementara lagi kereta Pilogawa akan berangkat dari stasiun Purwokerto Menuju ke tujuan akhir stasiun Jember Jawa Timur Sudah mulai cerah Berangkat dari stasiun Purwokerto Perdana kereta Pilogawa New Generation Harusnya ditutup sendiri pintunya Ditutup aja lah Terima kasih Berangkat dari stasiun Purwokerto Berangkat dari stasiun Purwokerto jam 5 lebih 30 menit berangkat awal Menuju ke arah stasiun Jember Untuk tujuan akhir ya teman-teman Dan ini first time Perdana kereta Pilogawa Akhirnya di upgrade Menjadi Menggunakan sarana kereta Ekonomi New Generation terbaru Dari PT Inka ya Stainless steel dengan interior yang mirip dengan kereta eksekutif Cuma mungkin yang memindahkan kursinya Tapasitasnya Lebih banyak penumpangnya Ada 72 penumpang untuk 1 gerbong kereta ekonomi ini Dan totalnya dari depan sampai belakang membawa 8 kereta kelas ekonomi Jadi full kelas ekonomi semua Kalau yang sebelumnya kereta Pilogawa membawa kelas bisnis Dan juga kelas ekonomi Cuma kalau yang lama itu Kelas ekonominya masih duduknya kursi tegak Berhadapan 3-2 ya Seperti kereta Kauripan, Seri Tanjung, Air Langga Tapi harganya lebih mahal Karena kereta komersil Bukan kereta subsidi Lalu ada juga layanan kelas bisnis yang Menurut saya lebih oke dibandingkan kelas ekonominya Tapi Per 18 September 2024 ini Nanti akhirnya tayangan kelas bisnis di kereta Pilogawa Dihilangkan Alias diganti dengan kereta yang lebih baru Kereta ekonomi New Generation Buatan PTNK tahun 2024 Dan first time banget Ini masih bau-bau pabrik Kayaknya masih baru ya Tadi di luar juga Gak ada Dipo kepemilikan keretanya ya Diponya masih kosong Mulai dinasinya masih kosong Meskipun mulai dinasinya pada hari ini Pertama kali Menuju ke arah Jember Dan esok hari Itu juga baru Ada yang dari Jember Karena Trendsetnya baru satu ini Yang menuju ke arah Jember Lalu yang hari ini Dari Jember menuju ke arah Perwakarta Itu masih menggunakan kereta lama Yang Logawa versi lama ya Kereta ekonomi dan Kelas bisnis yang Nampuran Nanti kalo yang ekonomi dan bisnis Logawa Saya juga pernah nge-trip Temen-temen bisa tonton videonya di pojok kanan atas Sayang banget sih Kelas bisnisnya hilang Diganti dengan kereta ekonomi New Generation Tapi menurut saya ini lebih Jadi kayak Ya tesannya tuh baru gitu ya Fresh gitu loh Kalo kelas bisnisnya emang Keretanya udah tua ya Tapi nyaman Kursinya lebih empuk Kalo ini tipikalnya Kursinya lebih keras Cuman Lebih baru dan Vabsnya naik kereta ekonomi itu udah gak ada Seolah-olah kita naik kereta eksekutif temen-temen Mirip banget kayak kereta eksekutif Jadi kita nikmati perjalanan pagi hari ini yang Sepertinya cerah langitnya Tadi cakep banget di Purwokerto Kelihatan gunung selamatnya Semoga perjalanan hari ini lancar Dan bisa sampai tujuan dengan selamat Jadi kalo diliat di kiri kanan Masih Tebel banget kabutnya temen-temen Berkabut tebel banget di sana apalagi ya Dan disini udah mulai terang karena Sunrise Mulai sunrise Mulai matahari terbit Tapi kabutnya masih tebel banget Di perjalanan kali ini saya gak sendirian Banyak banget tadi temen-temen Ada Mas Alam Alfa Railway Tadi di depan ada Mas Boim Di depan ini ada Mas Aldian Lagi yang vlog juga Terus ada Mas Zikri juga Lalu ada komunitas Purlimo Termasuk Pak Ketuanya Mas Garda ada di belakang Ada Mas Dimas juga Dan ada Ikari Trin Selebgram Mas Ikal Ada di belakang Jadi lagi rame banget ini Lain Perdana Logawa New Generation Dan sekarang kita melintas langsung Stasiun Notok Jawa Tengah Ini di wilayah Banyumas ya Mas Ian Stasiunnya stasiun kecil Ada di sana Halus banget dong Gak ada suaranya Gak ada goncangannya Ini beneran Sumpah Jalan 75 km per jam Ini halus banget tuh ini Bener-bener gak ada Goncangan yang begitu keras Suaranya juga gak bising Meskipun pintunya terbuka loh temen-temen Untuk bisa didengarkan sendiri ya Sebentar lagi kita akan melintas di terowongan Notok Tengah 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 Trong Tengah 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 Archang selamat menikmati 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 Dan langsung terkunci, lampunya mati yang artinya ini sudah terkunci tidak bisa di tekan atau dipencet untuk dibuka teman-teman. Jadi safety ketika keretanya berjalan. Bagaimana Bapak? First trip? Asik. Asik? Senang. Oh seneng ya? Bapaknya gak berlanggan baru. Yang paling berbahagia hari ini kayaknya. Ketuanya? Sampai kota saya sendiri mas. Aduh. Jemberlah. Temenin awal. Hah? Temenin aku. Kan ini ada sampingnya sebelah. Gak ada temennya. Gak ada lo gak rame. Oh. Jalanan kereta api logawa sekarang tiba di pemerintian kedua stasiun Sumpiuh. Teman-teman ini masih ada di kabupaten Cilacap ya sepertinya ya? Sunrace-nya cakep banget Masya Allah. Ini sepertinya menjadi satu-satunya kereta ekonomi new generation yang berhenti di stasiun Sumpiuh ya. Karena yang lewat sini ekonomi new generation yang dari Inca yang stainless steel itu baru ada berarti cuman logawa dan lodaya saja. Tapi lodaya melintas langsung karena ngebut kalau di sini teman-teman. Sedangkan kereta new generation yang lainnya itu masih menggunakan versi modifikasi dari Balai Asa Manggarai. Jadi ini penumpangnya kebanyakan konten kreator semua sepertinya perdana ini. Dari depan sampai belakang. Rame banget sih tapi. Bisa jadi nanti baru agak penuhnya kalau dari Jogja ya. Tapi memang dari Purwokerto menuju Lembuyangan atau Jogja itu biasanya agak sepi penumpangnya. Belum terlalu rame ya teman-teman. Oke sudah mau berangkat kembali kita masuk ke dalam lagi. Rombongan. Jadi kalau ketutup ketinggalan ya. Dia naik cembus marker top. Don't great guys. Wah muter-muter mas. Ayo bis kembali ke Singasana. Di ekonomi delapan Singasana. Ini untuk fasilitas di kereta ekonomi New Generation yang stainless steel buatan PT Inka ya. Ini untuk interiornya udah mirip banget persis dengan kereta eskutifnya teman-teman. Jadi gak ada bedanya. Mulai dari rak bagasi kabin di bagian atas. Terus ada ini kayak bolong-bolong disini kayak ventilasi di dekat cendela. Terus nomernya juga LED seperti ini. Ini mirip banget dengan kereta eskutifnya. Lalu di depan dan belakang kereta itu ada bapan informasi digital ya. Bisa menampilkan informasi untuk stasiun selanjutnya. Stasiun yang sedang dalam peperdian atau mungkin kecepatan suhu dan kereta nomor berapa. Ada juga toilet janju teman-teman. Dan di sebelah kanannya di bawah itu ada TV. Itu yang kiri untuk multimedia. Yang kanan untuk informasi kondektur, waktu dan lain-lain. Hampir sama dengan panel yang ada di atas. Cuman yang atas lebih dinamis berubah-rubah. Yang bawah dia statis. Berubah-rubahnya gak banyak. Lalu untuk sarana kereta ekonomi generation yang stainless steel ini. Kursinya ini menggunakan kursi yang sama dengan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Sepertinya ya. Dia ada kayak kupingnya. Tapi kecil banget sih. Lebih kecil daripada eksekutif stainless steel generasi pertama. Ini untuk standaran kepala tapi gak begitu berfungsi, berefek banget ya. Karena kecil banget. Terus ini kursinya juga sepertinya agak keras ya. Cuman lumayan nyaman sih dibandingkan kursi kelas eksekutif yang new generationnya. Lebih nyaman kelas ekonominya kalau menurut saya. Dan kemudian untuk kursinya ini bisa di reclining. Jadi bisa diatur posisi kemiringan sandarannya. Sandaran kursinya bisa direbain ke belakang. Jadi gak tegak 90 derajat. Itu ada tuas. Di samping kiri kanan kursi. Di sini juga ada. Ini bisa ditarik. Nanti dia untuk ngerabahin kursi teman-teman. Lalu untuk kelas ekonomi dia gak punya meja kecil seperti, meja lipat kecil seperti kereta eksekutif ya. Karena di sini bolok rongganya. Kalau eksekutif kan tertutup full. Dia buat nyimpan tempat meja lipat kecil. Tapi di kelas ekonomi gak ada. Dan kapasitas penumpang di kelas ekonomi ini lebih banyak 72 penumpang ya. Meskipun 72 penumpang. Tapi untuk kaki. Ruang kakinya masih lumayan nyaman. Dan tidak terlalu berdempetan. Meskipun kursi depannya ini direbain itu masih nyaman kok. Penumpang yang belakang gak sampai keganggu seperti yang di kereta premium. Dan untuk ruang kakinya, untuk selonjuran juga lumayan nyaman ya. Cuman kalau menurut saya ini agak kayak kepentok sama rangka kursinya nih loh. Ini kayak ada yang keluar kesini. Ini ada yang terlalu ke bawah. Jadi kita gak bisa full selonjuran. Nyaman banget gitu. Karena rangkanya kayaknya harus diubah ulang ya. Biar nyaman lah kalau selonjuran. Di depan sini juga ada saku kecil. Yang bukan saku kecil sih. Ini gede banget sih. Bisa buat naruh laptop sama tempat makan juga sebenarnya. Dan kemudian di sebelah sini dekat cendela. Ada cendela yang benar-benar kayak gede banget. Jadi udah gak kecil-kecil. Terus ada kordian tirai. Atau roller brand yang bisa kita tutup dengan cara ditarik. Lalu kalau mau buka, ditarik ke bawah dan dilepas. Dan di samping sini sudah tidak ada meja kecil. Yang biasanya kita temukan di dekat cendela. Dan di atasnya stop kontak atau colokan ini udah dihilangkan. Tapi diganti dengan panel pikir ini yang lebih lebar. Jadi ini bisa dibuat naruh tempat botol minum, handphone, dan lain-lain. Ini lebih lebar dan lebih datar teman-teman. Di bawahnya ada colokan, ini universal ya. Ada colokan kaki dua dan kaki tiga. Ada dua buah. Tinggal nanti teman-teman langsung colokin aja. Gak perlu bingung kalau misalnya teman-teman colokannya kaki tiga. Karena ini udah universal ada bentuknya. Dan yang paling baru banget di kereta ekonomi yang new generation ini disini. Di tengah-tengah sini, di antara kursi ini ada USB charging teman-teman. Di setiap kursinya ya. Ini ada satu buah USB charging. Jadi kalau teman-teman gak bawa kepala charger untuk handphone, tablet. Itu bisa langsung colokin USB-nya disini. Dan nanti bisa buat ngisi daya handphone atau mungkin tablet teman-teman. Jadi bisa ngecas lewat sini atau lewat colokan yang di samping sini. Dan di pojok deket dinding antara tulang-tulang kereta ini ada capstock yang bentuknya minimalis. Ini harus dipencet. Lalu dikasih pemberat ya. Biar dia bisa buka kayak gini. Kalau enggak dia bakal balik lagi nutup. Biar kesannya intinya kalau kereta new generation itu kayak minimalis banget. Jadi gak ada yang menonjol-nonjol keluar-keluar kayak cantolan jadul gitu. Ini dia kayak tanam ke tembok. Dan untuk kursi-kursi di kereta ekonomi yang stainless steel new generation ini. Ini sudah bisa diputar arahnya teman-teman. Jadi udah gak ada lagi kursi yang hadap mundur atau berhadapan. Jadi sudah searah laju kereta semua. Untuk mutar kursinya itu ada tuas di bawah kursi. Ini kayak pendel. Di bawah-bawah kursi. Itu bisa diinjak. Diinjak ini terus agak berat ya karena masih baru. Uh berat banget ini. Nah set. Tinggal gini. Putar. Jadi kursinya bisa dibuat berhadapan. Ataupun dibuat. Kalau misalkan keretanya ke arah sana. Kursinya diputar. Biar gak berjalan. Berlawanan arah kereta teman-teman. Cuman kalau dibuat berhadapan. Sebasisnya jadi lumayan sempit ya. Emang karena kereta-kereta ekonomi stainless steel new generation ini didesain agar kursinya searah laju kereta semua. Bukan untuk berhadapan lagi. Sebentar lagi kereta api Logawa akan melintas di terowongan Ijo dan stasiun Ijo teman-teman ya. Ini rel double track baru. Kalau di sebelah sana itu masih kelihatan rel yang lama single track. Nah itu ada rel di sana tuh. Itu rel lama. Dulu keretanya lewat sana. Waktu masih single track belum double track. Bahkan stasiunnya masih ada juga ya. Masih bisa kita temukan. Nah itu masih ada bekas jembatannya juga. Dan terowongan Ijo lamanya juga sebenarnya masih ada di sebelah sana. Kita melintas di double track. Di rel yang baru ya. Jadur ganda. Ini stasiun Ijo lama ada di sebelah sana itu. Masih ada jadurnya juga. Masih kelihatan. Nah itu masih kelihatan terowongan lama ada di sana. Dan kita masuk di terowongan baru yang ini double track. Bahkan ini menjadi terowongan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan bantalan slab track. Seperti kereta cepat teman-teman. Jadi keretanya bisa ngebut sampai kecepatan 120 km per jam. Cuman logawa ini kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam ya sepertinya. Atau 90 ya. Tadi di panel depan itu informasinya masih 87-88 sih. Kayaknya masih ngikutin taskbar yang lama sih. Karena taskbar yang lama logawa 90 sih. Ini masih belum sampai 100. Padahal udah rangkaian baru. Nah ini rel lama. Kereta Pilogawa sekarang tiba di stasiun Gombong. Jadi sepertinya nanti akan berhenti lagi di stasiun Karanganyar, Kebumen, dan lain-lainnya ya. Karena emang kereta Daoblima ya. Keberangkatan pertama dari Daoblima Purwokerto. Dari stasiun Purwokerto. Jadi tadi udah berhenti di Kutoarjo. Eh Kutoarjo. Keroya, terus Sumpiu, Gombong. Terus ini nanti depan lagi berhenti di Karanganyar sepertinya. Jadi lumayan ngecer kalau keberangkatan pertama dari Purwokerto. Silau, 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 men. Ini rame banget. Di... Ekonomi delapan ya, di belakang. Kita ngumpul di belakang semuanya. Dan ternyata gak bisa back ride. Ada pembangkit di paling belakang. Padahal dikira gak ada pembangkitnya. Cerah banget teman-teman. Langitnya biru, terus sawahnya hijau. Sunrise-nya cakep banget. Berangkat dari stasiun Gombong. Langsung otomatis seharusnya pintunya nutup sendiri ya. Tanpa dipencet. Karena pusat kendalinya ada di kereta pembangkit. Kalau gak nutup. Nah, baru bunyi. Ini ada jedanya. Langsung mati lagi. Tidak bisa dipencet. Aman ya. Safety. Tidak bisa dipengan. Tidak bisa dipengan. Jadi di kereta ekonomi new generation itu baik di kelas ekonomi dan kelas ekskutif maupun kelas luxury yang baru itu semua panelnya sudah menggunakan sistem otomatis ya. Semih otomatis menggunakan tombol tinggal pencet nanti bakal kebuka tutup sendiri. Untuk pintu yang luar itu kalau pas jalan kayak gini dibunci ya teman-teman lampunya mati jadi gak nyala lampunya mati karena untuk safety ya keamanan biar pintunya gak kebuka pas lagi jalan kalau ada orang salah pencet. Jadi ini gak bisa dibuka kalau pas jalan tapi pas berhenti nanti biasanya lampunya udah nyala dan pintunya akan terbuka otomatis di pusat kendali yang ada di kereta pembangkit ya sepertinya. Atau misalkan pintunya gak kebuka otomatis teman-teman bisa pencet kalau ketika lampunya udah nyala. Dan untuk pintu-pintu bordesnya ini juga menggunakan tombol tinggal di pencet aja nanti bakal buka sendiri. Sudah ditinggal jalan aja nanti pintunya juga akan menutup otomatis secara langsung. Tapi ada jadanya sih kalau pintu-pintu sambungan dan pintu kabin ini ada jadanya beberapa menit ya atau detik 30 detik mungkin ya nanti akan nutup sendiri tanpa harus di pencet lagi teman-teman. Nah seperti itu jadi sangat efisien banget kita udah gak butuh tenaga buat buka tutup pintu. Biasanya geser-geser kan berat sekarang tinggal pake tombol pencet-pencet aja. Current Station stasiun Karanganyar lumayan akurat ya teman-teman. Ini kita sekarang berhenti di stasiun Karanganyar Kabupaten Kebumen. Biasanya kalau kenaik kereta itu berhentinya antara Kebumen, Gombong, Karanganyar gak berhenti atau Kebumen, Karanganyar, Gombongnya gak berhenti. Ini berhenti tiga-tiganya. Gombong berhenti, Karanganyar berhenti, nanti kalau gak salah Kebumen juga berhenti. Jadi di Kebumen ini ada tiga stasiun kereta yang bisa buat naik turun penumpang. Ada Gombong, Kebumen, sama stasiun Karanganyar. Untuk kode trenmark, kereta ekonomi stainless steel New Generation yang dipake Logawa ini menggunakan trenmark F. Dengan berat total 48 ton dan bukinya K10. Meskipun trenmarknya F, tapi kereta api Logawa yang sudah New Generation ini masih belum bisa menyentuh angka 120 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Tadi saya lihat hanya sampai 90 km per jam saja, karena sepertinya masih mengikuti taspat atau membatas kecepatan maksimal untuk rangkaian kereta api Logawa yang lama, yang masih menggawa kelas bisnis dan kelas ekonomi. Karena kalau yang lama itu kelas bisnisnya trenmarknya D, yang artinya hanya bisa melaju di kecepatan maksimal 90 km per jam. Jadi sayang banget nih udah New Generation, trenmarknya F, tapi kecepatannya masih 90 km per jam saja. Terima kasih telah menonton! Stadarisasi untuk kereta makan New Generation. Yang sebelumnya kereta makannya itu campur kereta membangkit, dan ruang makannya itu jadi lebih sempit, lebih sedikit. Tapi sekarang udah jadi kayak restoran berjalan, mewah banget. Kursinya, pakai kursi sofa yang puk banget. Terus ada kayak aksen batinya di bagian standaran kubung ya. Lalu mejanya ini juga luas banget, pakai meja yang kayak finish-nya kayak marmer, terus lampunya disetting kayak lampu teman Arab gitu warna kuning, dikasih ornamen-ornamen batik di pinggir gitu, bojokkan lagi di keretanya. Jadi ini satu kereta makan, ini memang khusus buat kereta makan, ruangannya untuk makan saja teman-teman dan ada dapurnya. Jadi kapasitas untuk meja makannya itu lebih banyak kalau di kereta ekonomi ataupun ekskutif yang new generation, karena memang sudah ada stilisasinya, kereta makannya tidak dibedakan atau sama saja. Berbeda dengan kereta-kereta yang zaman dulu yang kadang ada yang campur sama pembangkit, ada yang campur sama hampa, jadi ruang makannya lebih sempit. Jalanan kereta api Logawa sekarang tiba di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tadi udah berhenti di Gombong Kebumen, sekarang hanya Kebumen, sekarang berhenti di Kebumen, stasiun Kebumen kotanya teman-teman. Bersama Mas Hikari, gimana Mas? Mantap. Mantap. Jadi ini sejati paling santai, paling nyaman karena... Paling santai? Paling muda, keretanya, suspensinya bagus, tapi larinya cuma sepuluh. Jadi anteng banget ya? Anteng banget. Harusnya nanti dinaikin tasfadnya? Iya, harusnya nanti dinaikin paling nggak 100. 100 lah ya? Soalnya ini masih ikut tasfad lama ya? Jadi nggak terasa banget kalau lari 90. Masih anteng lah. Anteng banget pokoknya. Tidak terasa goncangan dan bising ya? Jadi ini saya lagi pesan jasmin tea ya. Karena kalau di Logawa ini aslinya kan keretanya bukan kereta ombulan ya. Jadi kadang tuh nggak pakai premium tea kalau bukan kereta ombulan. Ini pakai jasmin tea. Wow, panas! Saya sebenarnya malah suka jasmin tea daripada premium tea. Ini pakai tehnya tengtongji ya. Teh melati. Dan ada gulanya terpisah. Jadi kita bisa minta kalau kurang nanti bisa ditakar sendiri teman-teman. Untuk harganya jasmin tea ini Rp10.000 ya. Kalau premium tea kan Rp15.000. Jasmin tea Rp10.000. Ini kalau di kereta yang unggulan jasmin tea-nya malah nggak ada. Biasanya adanya premium tea. Dan kalau kulineran di atas kereta yang udah pakai sarana New Generation seperti ini. Cendelanya tuh kacanya gede banget. Udah kayak serasa naik panoramik. Tapi kita duduknya di kereta makan. Terus mejanya lebar. Ini mau makan banyak. Terus minuman banyak. Empat orang cukup. Di samping sini juga masih ada kayak meja kecil. Bukan meja kecil ya. Ini kayak bertingkat gitu. Ini buat naro apa mungkin harusnya buat naro tisu atau menu ya. Tadi ada buku menu-nya juga sih sebenarnya. Menu-nya juga bervariasi dan banyak teman-teman. Lalu kursinya buku banget. Ini nyaman banget sih. Buat lama-lama di sini tuh kayaknya nyaman banget. Cuman biasanya nggak boleh lama-lama sih kalau di kereta makan. Jadi vapes-nya udah cakep banget sih. Bisa buat menikmati perjalanan dan kulineran di atas kereta. Sangat-sangat recommended. Terus di bawah sini ada colokan. Charger-nya ada empat buah ya. Ini juga universal. Ada kaki dua sama kaki tiga. Setiap di bawah meja ini ada colokannya teman-teman. Mantep banget pokoknya. Dan di bawah-bawah kursi. Setiap kursi yang ada di kereta makan. Ini ternyata ada hidden gem teman-teman. Tapi nggak tahu buat apa ya. Ini kayak ada lacinya gitu bisa ditarik. Mungkin buat tempat apa ya. Lebar banget sih. Tapi kalau buat tempat sampah kayaknya nggak mungkin ya. Ini kayak laci itu buat mungkin perlengkapan di kereta makan sih harusnya. Ada di bawah-bawah meja. Eh meja apa kursi. Di setiap kereta makan. Yang baru ya. Yang new generation. Oh ya teman-teman untuk di kereta makan ini selain kita bisa kulineran. Beli minuman atau beli makanan. Itu di kereta makan kan juga ada fasilitas untuk musola ya. Jadi untuk teman-teman yang beragama muslim. Kalau mau sholat. Ibadah sholat. Itu bisa mencari musolanya ada di kereta makan. Di ujung matnya. Kalau dari Kurokertokara, Surabaya atau Jember ini. Musolanya ada di ujung sebelah. Dekatnya pokoknya kereta ekonomi 4. 4 ya? Ya kayaknya 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kereta makan 5, 6, 7, 8. Jadi kereta makan ini posisinya ada di tengah-tengahnya. Rangkaian kereta. Lain depan lokomotif. Terus belakangnya ekonomi 1, 2, 3, 4. Terus kereta makan. Terus ekonomi 6, 7, 8. Dan kereta membangkit di paling belakang. Jadi kalau mau sholat. Teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas musola. Yang ada di kereta makan. Ada sajada juga. Ada sarung juga. Ada mukana juga. Dan ada sandal untuk kudu juga ya teman-teman. Tapi untuk kudunya harus di toilet kereta ekonomi depannya atau di belakangnya. Karena di kereta makan tidak disediakan fasilitas untuk kudu ataupun toilet. Jadi hanya dikhususkan untuk ruang makan dan dikasih fasilitas musola di kereta makan. Kita sekarang tiba di stasiun Kuto Arjo. Dan di sebelah kanan ini ada kereta pilo gawa yang satunya lagi tapi masih parkir disini teman-teman. Jadi yang dari Jember sekarang itu masih pakai rangkaian lama bisnis dan ekonomi. Nah ini adalah tren set kereta pilo gawa yang satunya lagi. Besok baru jalan dari arah Purwokerto menuju Jember. Dan yang sekarang saya naiki besok dari Jember menuju Purwokerto. Jadi otomatis tanggal 19 besok sudah dari dua arah kereta pilo gawa menggunakan rangkaian kereta ekonomi. New generation semuanya teman-teman. Kita buka saja sendiri. Iya ini TS1 nya kereta pilo gawa. Pas banget nih kereta makan sama kereta makan ya. Ini 2408 nomornya. Lalu yang ini 2409 teman-teman. Jadi pas banget ya. Transetnya berurutan. Kereta pilo gawa transit yang satunya masih diparkir di stasiun Kuto Arjo. Karena di stasiun Purwokerto masih penuh. Belum ada tempat parkirnya. Dan untuk pengisian air di kereta new generation ini sebenarnya petugasnya sudah tidak perlu naik ke atas kereta ya. Jadi tinggal nyolokin aja. Di sini di bawah. Jadi ngisinya dari bawah dicolokin selangnya. Tantepin dari sini. Jadi gak perlu majat-majat ke atas kereta. Dan sebenarnya di bawah sini ada indikator. Lampu indikator warna biru. Jadi kalau mati. Itu artinya penuh. Atau airnya belum habis. Tapi kalau lampunya nyala warna biru. Itu kosong teman-teman. Ini kebetulan lampunya mati. Berarti tanki airnya masih full. Jadi kebetulan banget berhenti di Kuto Arjo. Dan bisa melihat juga transit kereta api pilo gawa yang satunya lagi. Masih terparkir di sini. Ini besok baru berangkat dari Purwokerto menuju ke arah Jember ya. Dan yang dari Jember hari ini masih menggunakan kereta ekonomi. Kursi tegak berhadapan dan kereta kelas bisnis teman-teman. Tapi mulai besok 19 September 2024. Itu semua kereta api pilo gawa sudah berganti rangkaian menggunakan kereta ekonomi new generation stainless steel. Buatan PT. Mk tahun 2024. Nah ini di belakang sedang ada proses pemasangan lokomotif teman-teman. Ke rangkaian kereta api pilo gawa yang satunya yang ada di jalur 5 ya. Sepertinya ini mau dikirim ke arah Purwokerto juga teman-teman. Itu sudah disambung lokomotifnya. Sepertinya sebentar lagi akan berangkat untuk dikirim ke Purwokerto. Dan besok pagi berangkat dari Purwokerto menuju ke arah Jember. Dan besok pagi kereta api pilo gawa yang dari Jember ke Purwokerto menggunakan rangkaian yang sekarang berangkat pertama dari Purwokerto menuju ke Jember. Kita berangkat lagi dari stasiun Kuto Arjo. Ini daerah perbatasan terakhir. Daerah 5 Purwokerto teman-teman. Dan setelah ini kita akan masuk di wilayah Yogyakarta. Untuk fasilitas toilet di kereta ekonomi New Generation. Ini standar semuanya sama ya teman-teman. Jadi toiletnya cuma ada di salah satu sisi di ujung depan atau belakang saja di setiap gerbong keretanya. Kalau untuk lo gawa ini masih rapi ya susunan rangkaiannya. Dari Purwokerto menuju ke Jember itu toiletnya berada di sisi belakang semua di setiap gerbong kereta ekonomi. Mulai dari ekonomi 1, 2, 3, sampai 8. Itu ada di posisi paling belakang teman-teman. Di baris belakang, di dekatnya kalau teman-teman gampangnya itu nyari nomor besar. Nomor 20, eh 20. 18 ya berarti ya paling besar. 18 apa 19 sih? Pokoknya nomor paling besar itu pasti ada toiletnya. Jadi kalau nyari di kereta ekonomi New Generation ini carilah di dekatnya nomor besar. Karena di dekatnya nomor 1 di ujung depan itu nggak ada toilet. Adanya di balik belakang, di dekatnya nomor besar. Dan untuk toiletnya ini dipisah ya. Untuk toilet wanita dan pria. Untuk toilet prianya ada pintu warna biru. Dan toilet wanitanya warnanya warna pink. Lalu toiletnya juga ini sebenarnya sama dengan kereta ekonomi New Generation yang lainnya. Dan bahkan sama dengan kereta eksekutif teman-teman. Jadi nggak ada bedanya. Spesifikanya sama. Terus pakai kloset duduk. Cerpinya aja tiga. Banyak banget kayak gini. Ada wastafel di sini. Dan ada lampunya. Aksen lampunya jadi lebih mewah ya. Lalu ruangnya juga luas. Jadi nggak sepit kayak kereta ekonomi premium. Jadi kalau dibandingkan dengan toiletnya kereta eksekutif yang New Generation pun itu juga sama. Luasnya segini. Bentuknya seperti ini. Fasilitasnya juga sama. Dan juga ada food washernya. Di bagian bawah. Ini untuk cuci kaki atau mungkin untuk kudu ya. Kerannya terpisah. Di sini ada dua keran. Di sini untuk wastafel. Yang ini untuk keran food washernya. Lalu nanti akan ada airnya untuk mengalir untuk kudu atau cuci kaki. Cuman di sini kok nggak ada tulisan food washernya ya. Biasanya ada tulisan food washernya. Dan yang saya suka kalau di toilet kereta ekonomi new generation yang baru itu dikasih ini nih. Kayak jaring-jaring. Jadi biar nggak licin. Biar toiletnya nggak licin ya. Jadi kita nggak kepleset. Nah ini untuk toilet yang di wanita. Warnanya pink seperti ini. Agak beda dengan toilet pria ya. Yang bedakan adalah di sana ada baby care desk. Yang bisa digunakan untuk ganti popok bayi. Jadi bisa dibuka. Kita masuk aja. Bisa dibuka. Ditarik ini. Nah nanti tinggal ganti popok bayinya ditaruh sini. Jadi untuk yang toilet wanitanya ada baby care desk di setiap toiletnya. Untuk kereta ekonomi new generation ataupun eksekutif new generation yang stainless steel. Tapi overall semuanya fasilitasnya sama. Menggunakan closet duduk dan ada wastafel food washernya. Cerminnya ada tiga seperti ini. Ini cuma warnanya pink dan ditambahin baby care desk. Untuk saat ini masih hanya tersedia satu tarif kereta api logawa di harga Rp 290.000. Kelas ekonomi dari Purwokerto sampai ke Jember teman-teman. Jadi kalau beli kereta api logawa ini masih satu tarif. Cuma satu aja ya. Jadi nggak keluar suplas yang lain. Ini dapat kereta yang new generation seperti ini sekarang. Semua kereta api logawa akan di upgrade. Anggainya menjadi kereta ekonomi new generation stainless steel buatan PT INKA tahun 2024 seperti ini. Jadi udah nggak pakai kereta ekonomi kursi tegak berhadapan dan kelas bisnis seperti kereta api logawa yang lama. Mungkin kedepannya nanti bakal keluar suplas-suplas yang banyak itu sih. Mungkin karena ini masih perdana selama satu bulan September ini nanti bakal cuma ada satu harga. Harganya Rp 290.000 dari Purwokerto ke Jember. Dan kalau dari Purwokerto ke Surabaya atau Surabaya ke Purwokerto. Sebaliknya ya Gubeng. Ini kayaknya bakal beda sih harganya. Oh sama. Sama berarti tarif terjauh ya berikutnya. Rp 290.000 juga dari Purwokerto menuju Surabaya Gubeng teman-teman. Jadi bakal dapat kereta ekonomi new generation yang seperti ini untuk perjalanan menggunakan kereta api logawa. Mulai dari tanggal 18 September 2024. Perjalanan kereta api logawa sekarang tiba di stasiun Wates. Dan ini sudah masuk di wilayah daerah operasi 6 Yogyakarta ya teman-teman. Stasiun pemberhentian pertama di Jogja paling ujung barat. Itu ada di stasiun Wates. Tapi gak semua kereta berhenti di stasiun Wates ini. Jogja paling ujung barat. Perjalanan kereta api Logawa, Ekonomi New Generation yang saya naiki sebentar lagi tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan saya harus turun mengakhiri perjalanan kali ini teman-teman karena saya belum bisa fulltrip untuk sampai ke Jember ya. Karena hari ini weekdays, hari bukan weekend, jadi saya hanya mencoba kereta api Logawa yang sudah upgrade sarana kereta menggunakan kereta Ekonomi New Generation ini dari Purwokerto sampai ke Jogja saja. Dan semoga video yang singkat ini dan masih banyak kekurangan ini bisa memberikan informasi tentang sarana kereta baru Ekonomi New Generation khususnya untuk kereta api Logawa yang melayani rute Purwokerto Jember PP teman-teman. Jadi untuk saat ini tanggal 18 September 2024 masih baru satu kereta api Logawa ya dari arah Purwokerto menuju Jember. Tapi besok mulai tanggal 19 September 2024, kedua kereta api Logawa dari dua arah dari Purwokerto Jember dan Jember Purwokerto sudah resmi menggunakan kereta Ekonomi New Generation stainless steel terbaru semuanya teman-teman. Jadi sudah nggak pakai lagi kereta bisnis dan kereta ekonomi yang duduknya kursi tegak berhadapan. Tadi saya lihat beberapa penumpang yang waktu naik kereta api Logawa kayak kaget tuh kok keretanya ganti. Biasanya mungkin seringnya naik mungkin kelas bisnis atau ekonominya, ekonominya kursi tegak berhadapan seperti kereta api Kaoripan, Seri Tanjung, dan lainnya ya. Tapi ternyata di upgrade sarananya, rangkaiannya menggunakan kereta terbaru yang lebih modern, lebih mewah lagi interiornya, dan pastinya lebih nyaman ya. Apalagi sekarang kereta api Logawa ini masih berjalan di kecepatan maksimal hanya 90 km per jam saja. Jadi kayak rasanya tuh kereta yang harusnya 120 km per jam ini malah cuma jalan 90 km per jam saja. Jadi anteng banget, halus banget, nggak ada kayak gelodak-gelodak gocangannya teman-teman. Jadi bisa dibilang sekarang kereta api Logawa ini menjadi kereta terbaik ya, pilihan terbaik untuk perjalanan dari Purwokertown menuju Jogja, atau Purwokertown sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya, sampai dengan Jember teman-teman. Atau dari Jogja mau ke Surabaya itu pilihan terbaiknya sekarang bisa menggunakan pelayanan kereta api Logawa yang sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation yang nyaman banget. Jadi Vefsnya itu udah bukan lagi naik kereta ekonomi serasa kayak naik kereta eskutif, karena interiornya ini udah mirip banget kayak kereta eskutifnya, cuman yang membedakan adalah kapasitas penumpang dan bentuk kursinya teman-teman. Tapi kursinya juga nyaman banget, dan yang paling penting adalah di kereta ekonomi New Generation ini udah nggak ada lagi kursi yang hadap-hadapan, ataupun kursi yang hadap mundur, jalannya berlawanan arah dengan kereta. Karena semua kursinya sudah bisa diputar arahnya dan dibuat searah laju kereta semua sesuai dengan arah perjalanan kereta. Atau bahkan kursinya juga bisa dibuat berhadapan, kalau misalkan teman-teman kepergian bersama keluarga atau teman atau rombongan. Cuman kalau saran saya naik kereta ekonomi New Generation yang stainless steel ini, kursinya nggak usah dibuat berhadapan, karena space kakinya jadi lebih sempit. Kalau saya bisa amati, saya bilang itu kereta ekonomi New Generation ini emang tujuannya didesain. Untuk kursinya itu searah laju kereta semua, bukan dibuat berhadapan. Meskipun sebenarnya bisa dibuat berhadapan, tapi space kakinya jadi kurang nyaman atau lebih sempit dibandingkan dengan kalau kursinya dibuat searah laju kereta semua, teman-teman. Dan untuk tarifnya juga sepertinya masih mirip-mirip dengan tarif kereta ekonominya ya. Waktu jaman masih pakai kursi 3-2 berhadapan, sekitar 200 ribuan untuk dari Pulau Kertol sampai ke Surabaya atau sampai Jember. Kalau saat ini masih ada satu harga, sampai akhir September, kalau nggak salah kalau kursi itu 290 ribu, kalau tarif parsial atau tarif penengahnya 235 ribu, teman-teman. Jadi nggak tahu nanti ke depannya apakah ada sukelas-kelas yang banyak banget keluar dari SPI, terus ada C, CA, CB, CC, nanti nggak tahu ya ke depannya apakah ada. Tapi biasanya kalau kereta yang bukan subsidi pasti ada. Tapi kalau sekarang itu masih satu harga saja, harganya dari 235 ribu sampai 290 ribu, teman-teman. Dan menurut saya worth it banget ya untuk dari Pulau Kertol sampai ke Jember atau Surabaya dengan tarif yang segitu tadi. Kita bisa mendapatkan kereta yang sudah economy new generation baru dan beda banget rasanya. Bukan naik kereta ekonomi, ditambah lagi nyaman pastinya, teman-teman. Jadi perjalanan selama kurang lebih 12 jam sampai ke Jember dari Pulau Kertol itu kayak ya nggak terasa. Karena kita duduk nyaman di kereta baru yang modern banget. Jadi bisa saya bilang kereta Bilogawa ini menjadi kereta yang paling recommended di rute Purwokerto, Jogja, Madiun, Surabaya sampai dengan Jember atau sebaliknya. Kakak saya mampu. Nggak boleh. Bok lanjut sampai Jember gitu loh. Kemarin Jakarta Tinggin mau seprapat. Terus lagi mau seprapat loh. Yaaay. 14 gitu loh. Next time gitu loh. Next time. Next time. Next time. Type next. Tapi kan 25. Emang jadi? Nggak tau. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih sepul. Terima kasih. Main Brokerto. Siap. Dan hunting pokoknya. Ya huntingnya kondo-kondo. Thank you was. Thank you. Terima kasih. Ditunggu vlognya loh. Siap. Keren. Kan. Kan nggak upload trip. Eh nggak. Eh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Vlogku lebih jelek daripada vlognya sampai. Korok. Dia lagi sipu. Yang belakang. Ya lagi sipu kok. Tapi ini ya. Eh? Pagi meeting. Masukin. Sampai dulu ya. Kok-kok full trip. Oh, di double trip saya. Ini sudah menunggu. Ya bes, hati-hati. Siap. Masih kalau teat. Kalau masih? Ufes tamu. Ufes tamu? Ufes tamu. Ufes tamu. Bik. Terima kasih. selamat menikmati 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 terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun mohon maaf kalau videonya masih banyak kekurangan saya pamit dulu bersama master selebgram Dugja masyarakat masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati